Oke people with spirit of learning, jadi pada kali ini kita persiapkan dulu beberapa tools penting yang akan kita butuhkan dalam mengembangkan sebuah project online course platform. Yang pertama adalah kita akan menggunakan bahasa pemograman yang cukup popular sampai saat ini, yaitu adalah PXP ya. Di sini saya telah melakukan proses install PXP dengan versi 8.3. Jadi buat teman-teman yang belum melakukan proses download dan juga install, silakan kunjungi website pxp.net lalu klik download aja. Setelah itu kalian bisa install untuk versi 8.3 seperti ini. Oke, dan selanjutnya karena saat ini kita akan menggunakan PXP, kita akan membutuhkan sebuah dependency manager khususnya untuk PXP, yaitu adalah Composer. Dan Composer ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan pembuatan project Laravel terbaru, lalu menginstall beberapa package yang dibutuhkan seperti Spety, Breeze, dan juga package lainnya ke depannya nanti. Jadi seluruh project kita akan menggunakan beberapa package tambahan ya, yang dapat mempermudah pekerjaan kita, sehingga ketika kita melakukan proses development pada online course platform, itu bisa lebih cepat lagi, dan juga lebih mudah diperbaiki apabila ke depannya ada salah satu fitur yang belum sesuai seperti itu. Dan kalian jadi bisa mulai aja untuk proses download pada Composer ini. Kebetulan di sini saya juga sudah melakukan download dan juga install ya. Jadi kalau sudah selesai nanti kalian cek di terminal kalian atau di command prompt, di sini saya menggunakan versi 2.7. Ya, ini versi terbaru, yaitu adalah 2.7 seperti ini. Oke, jadi silakan di-download. Dan apabila sudah selesai download PXP maupun Composer, kita akan menggunakan VS Code, sebuah text editor atau code editor, atau biasa disebut juga dengan IDE ya. Nah, IDE ini juga memiliki beberapa extension yang dapat membantu kita untuk bekerja lebih cepat lagi sebagai seorang website developer. Jadi kalian bisa coba download terlebih dahulu, lalu kalian install Visual Studio Code. Di sini ada untuk versi macOS, ada Windows, ada Linux juga. Jadi kalian perlu install dulu ya. Nah, nanti selain dari nodding, kita juga bisa melakukan debugging seperti ini. Dan kita juga dapat melakukan code versioning. Misalnya nanti kita akan menambahkan fitur baru, dan itu bisa kita upload kepada repository pada website GitHub. Sehingga nanti ke depannya kita dapat berkolaborasi dengan programmer atau website developer lainnya, seperti itu. Jadi kalian wajib melakukan proses instalasi Visual Studio Code sebelum memulai belajar ya. Dan selanjutnya, dikarenakan project kita ini adalah online course platform, jadi kita akan menyimpan beberapa data kita pada server lokal. Jadi saya sarankan kalian bisa antara menggunakan Mampi, ya Mampi, kalian bisa free download aja. Atau kalau sudah terbiasa menggunakan SampiP juga boleh menggunakan SampiP. Nanti projectnya tinggal di upload aja pada htdocs SampiP maupun Mampi disini. Oke, jadi Mampi dan SampiP ini sebuah software yang di dalamnya itu tersedia beberapa package, seperti ada pxp juga, ada pxp myadmin, nanti ini akan kita gunakan sebagai database management kita. Seperti itu. Jadi kalian wajib melakukan proses instalasi antara SampiP atau Mampi ya, agar project Laravel kita dapat kita jalankan dengan baik di lokal ya, terutama ketika kita ingin menyimpan beberapa data terkait dari project online course platform nanti ke depannya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan sebuah database management tools, di mana pada lokal ini nanti kita bisa melihat beberapa database yang sudah kita bikin, dan di dalamnya itu ada beberapa entity seperti ini, lalu dari entity tersebut akan memiliki beberapa relationship antara entity, satu dengan entity lainnya seperti ini. Jadi saya sarankan kalian bisa coba melakukan proses instalasi pada software dbeaver. Dbeaver, kebetulan dbeaver ini gratis dan tersedia untuk Windows, macOS, maupun Linux. Tapi kalau kalian membutuhkan alternatif selain dari dbeaver, saya sarankan kalian menggunakan tableplus. Tableplus ini juga tersedia untuk beberapa sistem operasi, jadi tinggal pilih saja antara mau pakai dbeaver atau tableplus, tapi ke depannya nanti saya akan menggunakan dbeaver. Alasan utamanya adalah di dbeaver kita bisa melihat relasi antara entity seperti ini. Jadi saya bisa membayangkan kira-kira ID ini memiliki relasi kepada table di sebelah mana, sedangkan tableplus sendiri dia belum memiliki fitur tersebut. Jadi modelnya seperti Microsoft Excel ya seperti ini. Oke, tapi ya kembali lagi preferensi kalian lebih suka yang seperti apa. Jadi kalian boleh menggunakan antara tableplus atau dbeaver karena keduanya gratis. Dan selanjutnya kita akan menggunakan sebuah framework BXP yang cukup populer yaitu adalah Laravel. Jadi di Laravel ini telah disediakan beberapa helper, beberapa method, beberapa bukan cuma method ataupun helper ya, tetapi juga ekosistemnya itu sudah bagus sehingga ketika kita ingin mengembangkan sebuah website yang modern ya, kita bisa lebih fokus lagi kepada fitur inti dibandingkan harus memikirkan environment kembali. Jadi Laravel sendiri sudah menyediakan beberapa environment juga, terus juga disini ada dokumentasi yang cukup baik ya, di mana kita bisa mempelajari bagaimana framework ini bekerja, terus bagaimana ketika kita ingin menggunakan framework ini untuk membangun website misalnya dengan study kasus online course platform. Itu sudah disediakan semua. Ya jadi dari segi security juga sudah cukup baik ya, karena website BWA sendiri juga menggunakan Laravel dan sejauh ini juga cukup aman dan juga stabil ketika digunakan oleh ratusan ribu students, seperti itu. Jadi kita pada kelas ini akan menggunakan Laravel versi 11. Oke, dan selanjutnya sebagai tambahan aja, walaupun nanti kita sudah disediakan template HTML, mungkin teman-teman mau melakukan proses modifikasi terkait warna, layout, ataupun lainnya, itu pada proyek ini kita akan menggunakan Tailwind CSS ya, jadi buat kalian yang sudah belajar menggunakan Tailwind CSS, maka kedepannya nanti kalau ingin memodifikasi proyek kita, itu bisa banget ya. Jadi tinggal ikutin aja dokumentasi yang sudah disediakan oleh Tailwind CSS, misalnya mau mengubah layout menggunakan flex, atau mau menambahkan padding atau margin, itu bisa menggunakan gap seperti ini. Oke, jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan seluruh tools yang dibutuhkan, dan apabila sudah selesai semua, kita bisa lanjut lagi kembali pembelajaran kali ini. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.